Pemirsa nekat beraksi di siang bolong di kawasan permukiman padat sawo besar Jakarta Pusat, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak pelur di Hakimi Warga. Ironisnya pelaku beraksi bersama kekasihnya yang kabur dari amukan warga. Pemuda yang diduga pelaku pencurian sepeda motor ini langsung dievakuasi sejumlah warga setelah sebelumnya nyaris tak berdaya di Hakimi Warga di Jalan Mangga Besar 13, sawo besar Jakarta Pusat, Jumat Siang. Dengan wajah lebam dan kepala berkucuran darah, pelaku terus saja harus menerima boge mentah dari beberapa warga yang masih geram dengan ulah pelaku. Aksi main hakim sendiri dipicu ke kesalan warga atas aksi nekat pelaku bersama kekasihnya mencoba mencuri sepeda motor metik yang terparkir di gang sempit di kawasan RW 03 Kelurahan Mangga Besar Selatan. Sang pemilik motor yang mengetahui sepeda motornya akan digondol pun sepontak berteriak meminta pertolongan hingga memancing perhatian warga. Namun sayang, sang kekasih berhasil memarikan diri saat sejumlah warga tengah sibuk menghajar pelaku. Malingnya terlihat dua orang yang cewek udah keburu lari. Oh itu ngambil motor apa? Motor Mio. Ini memang sering di sini kejadian? Sering, ini udah keempat kalinya ini dalam seminggu. Setelah sempat diamankan di pos RW setempat, pelaku yang mengaku warga Johar baru Jakarta Pusat itu akhirnya diserahkan ke petugas kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta Pusat, Rani Ston Sanjaya, INews melaporkan.